Halo co-friend, ada soal yang menarik nih. Yuk kita kerjakan bareng-bareng, selesaikan penjumlahan dan pengurangan berikut. Untuk soal yang pertama, kita akan mencari akar dari 841 dikurangi dengan akar 144. Untuk mengerjakannya, kita cari terlebih dahulu akar 841 itu berapa. Untuk mencarinya, maka kita memerlukan tabel pangkat 2. Langkah pertamanya, kita pisahkan dua angka dari belakang, yaitu di sini. Jadi kita akan mencari bilangan pangkat 2 yang menghasilkan 8 atau mendekati 8. Karena tidak ada yang menghasilkan 8, maka kita cari yang mendekati, yaitu 4. Nah, 4 ini diperoleh dari 2 dikali 2, sehingga kita tuliskan di sini. Untuk hasilnya, yaitu 4, kita tuliskan di sini. Lalu kita kurangkan. 8 dikurangi 4 adalah 4, lalu 4 dan 1 turun. Lalu kita jumlahkan 2 dengan 2, yaitu 4. Sehingga kita akan mencari 40 berapa dikali berapa yang menghasilkan 441. Karena 441, angka terakhirnya adalah 1, maka kita cari pada tabel pangkat 2 yang angka terakhirnya juga 1. Nah, di sini ada 2, yaitu 1 dan 81. Kita coba 1 per 1. Untuk yang 1 diperoleh dari 1 dikali 1, maka kita masukkan ke sini. Sehingga menjadi 41 dikali 1. Karena tidak menghasilkan 441, maka salah ya, kofren. Kita gunakan yang 81, yaitu 9 dikali 9. Nah, 49 dikali 9 adalah 441. Maka kita tuliskan di sini. 441 dikurangi 441 adalah 0. Nah, sehingga kita peroleh hasil akarnya adalah ini dan ini, yaitu 29. Kemudian, lakukan cara yang sama untuk mendapatkan akar 144, yaitu 12 ya, kofren. Sehingga untuk yang A diperoleh dari 29 dikurangi dengan 12, yaitu 17. Lalu, kita akan menghitung untuk soal yang kedua, yaitu akar 900 dikurangi dengan akar 196. Dengan cara yang sama seperti tadi, kita peroleh akar 900 adalah 30, dan akar 196 adalah 14. Sehingga untuk yang B menjadi 30 dikurangi dengan 14, yaitu 16. Wah, sekarang kita sudah menyelesaikan semua soalnya nih, kofren. Mudah bukan? Tetap semangat ya belajarnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.